Pertama adalah, perkenalan dulu dengan perusahaan, perusahaan yang ngasih sponsor, saya hanya mau bantuan, ya namanya PT apa? Sentra Jawa Daya Wiguna Indonesia, apa itu PT Sentra Jawa Daya Wiguna Indonesia? Mari kita lihat, kita saksikan yang satu ini, oke boleh ikut di klik gambarnya, ya lalu di klik ok-nya saja. Dan kemudian, oke, ya di pulang ke seling. Apakah Anda mempunyai hidup ini? Apakah Anda mempunyai buat hidup? Setiap orang mempunyai hidup yang sehat dan sejata, memiliki hidupan yang baik, sama pembuatan, memiliki kebebasan finansial, Kesejahteraan yang mempunyai, potensi diri yang terus berkembang dan menjadi berakli terhadap salam. Tidak mungkin lebih dapat mencapai penjualan dan pikiran tersebut. Tetapi bersama CJD Redenfall, beberapa mengembangkan, Anda menemukan kunci dan jawaban untuk dapat mencapai penjualan dan penjualan diri Anda. So, untuk apa ini? Selamat teman-teman di awal kehidupan yang lebih baik, bersama CJD Redenfall. Berkenalkan, nama saya ada, Heropsi. Saya akan membawa Anda untuk menjual tentang PTCJD Redenfall, selamat menaksikan video beropaya kami. Ini tahu sejaknya PTCJD Redenfall, PTCJD Redenfall, ada Keposil Karjabat Denggara. Ini berkaitan di Suri, sampai pada 29 Juni, 20 Juni. Pertemunya para pendiri perusahaan PTCJD Redenfall, yaitu seorang pakar geokimia dari Jerman, semakin meyakinkan para pendiri untuk dapat mempercepat pendirian perusahaan. Dan akhirnya, pada tanggal 20 Januari 2004, mesin dan perlengkapannya berhasil dirakit dan diselesaikan dengan baik. Bersamaan dengan itu, segala perizinan pun segera diurus. Pada tanggal 28 Januari 2004, dilakukan uji tes pertama, berterdata dan uji tes produksi. Baiklah masyarakat tertolong dan oksi terimakinkan, segera sumar dan segera. Dengan konsumsi oksi selama 7 sampai 14 hari, kesehatan mendaia mungkin membaik, dan banyak orang sakit dapat disembuhkan. Mereka pun merasa senang. Kebahagiaan mereka, kembali lagi. Berita ini pun kemudian diceritakan oleh orang-orang. Bahwa oksi memiliki manfaat yang dapat memiliki kesehatan orang, jika dikonsumsi secara teratur. Kemudian penjualan oksi pun menikah, dengan sistem penjualan secara berjenjang dengan sistem multi-reform marketing atau NLF. Terima kasih telah menonton. 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 Oksi didirikan. Bukan semata-mata karena peluang usaha. Oksi didirikan. sebagai wadah untuk dapat memberikan kontribusi kepada setiap orang. Sejak awal didirikan kami berpikir bahwa perusahaan yang kami bangun bersama ini menjadi sebuah perusahaan yang dapat memberikan baiknya hal, memberikan kesehatan, memberikan kelayakan hidup, memberikan kesehatan, dan memberikan hal lainnya. Oleh sebab itu, konsep berbagi adalah menjadi dasar dalam usaha. Dan pada akhirnya, perusahaan ini akan dapat memberikan bersama-sama menjadi wadah bersejahteraan ini. Mari madu bersama Oksi. Manusia lebih dari kesehatan besar. Pesan bisa berpercaya. Apabila manusianya akan dipercaya. Protok dan pelayanan adalah sebuah pesan. Oleh karena ini, kami membangun 3 hal yang membangun. Yaitu 1. Karakter. 2. Kompetensi. 3. Konsistensi. Pada seluruh keluarga besar, si kemana pun berbeda. Untuk meraih masa depan, 3 berbeda. Oksi didirikan. Keberatan Oksi saat ini, Pasuki Rasi Kulit. Karena Oksi saat ini sudah sebetulnya, Serahkan berolahannya kepada para manajemen, Yang profesional dan ahli di dalam bidangnya. Oksi bukan saja terus menjadi besar, Tetapi menjadi yang terbesar dan terbaik, Di dalam industri air minum berosigen di Indonesia. Bersama anda para institutor, Stockist dan leader, Kita akan masuk terus dan berkembang bersama. Oksi. Mari naik bersama Oksi. Dipakir hidup terhadap uji. Oksi juga mengadakan hidup terhadap uji. Tetapi saya, Dengan kerjasama hidup terhadap uji. Akan membuatkan hasil yang luar biasa, Untuk pertumbang kisip Oksi. Pergiakan keuangan akan terus tanggada, Untuk menunjukkan keyakinan, Dan tetapkan pembayaran, Dan melampakkan kisip Oksi. Saya yakin, Dengan keberapaan finansial, Oksi akan lebih mati. Raih untuk semua, Kesana Oksi. Dalam penjalankan perusahaan, PT CPD, Memiliki visi dan misi yang kuat, Yang didasari oleh pemikiran para pemilik. Komitmen para manajemen yang baru, Untuk tetap menjalankan visi perusahaan, Yaitu, Hidup sehat dan bagiannya. Serta, Misi perusahaan, Yaitu, Mengajarkan orang untuk hidup yang lebih sehat. Membiasakan orang untuk hidup, Tolong-olong dengan bersama. Serta, Menumbarkan potensi dan kerjaan masyarakat. Menjadi suatu keberapaan yang kuat, Untuk menjadi PT CPD, Menjadi perusahaan yang lebih sehat. Dasar pemikiran bukan kisip Oksi. Menjadikan keberapaan yang menjadikan. Ini akan berhasil. Karena lupa, Dan terus memberikan pihak terbaik. Botol oksi diproduksi secara khusus, Agar menjalankan kualitas air di dalamnya, Dan menjamin kesehatan yang konsumsinya. Botol dibuat sendiri oleh PT CPD, Dan lebih seluruhnya. Proses pemikiran dimulai dengan pemilih Banyak kisip klasik yang berkualitas, Yang kemudian diproses menjadi free point, Atau biang botol. Kemudian, Biang botol tersebut dimonim, Atau dikenal dengan istilah proses molim, Atau pemipan. Setelah botol jadi, Botol dicuci dengan tekanan yang tinggi, Untuk menghasilkan botol yang seder. Setelah botol jadi, Maka selanjutnya, Atau menghasilkan air yang dilalui proses tadi ke dalam botol. Proses ini disebut dengan nama proses kiru. Kemudian, Maksud dari proses pemikiran botol dan proses ketuli. Setelah dilaporkan, Proses berikutnya adalah proses coding, Atau pemilihan motor, Dengan menggunakan sinetis. Setiap satu perubahan proses, Akan diambil beberapa botol, Untuk dilaporkan pengujian dalam botol ini. Proses pengujian meliputi, Proses pengujian bolinas air, Kandungan oksigen, Kemudian, Kekuatan putih botol, Dan gaya di tangan botol. Setelah selesai, Oksis siap untuk dikenas, Atau dikenal dengan istilah teknisi. Kyritan yang sudah bisa dikenal dengan echa. Yang sudah disebutkan oksis yang sudah淡 물론. Sistem kudang yang membantu dikenalnya adalah resiko robotsik such. Kep Sofia skal, Kekuatan pengemari ke dalam sitar setelah kapal. selamat menikmati pake-nya gimana sih? solonya mana? yang satu di Colomadu yang kedua di Colomadu yang kedua di Boyolali yang ketiga sedang tata pembangunan yang terbaru nanti 7 hitam pake-nya yang baru 7 hitam itu baru sedang dalam proses emurkan pembuatan apa pake-tempo lalu mesin sekarang juga di tengok lagi sudah siap, mesinnya juga dikirim juga jadi pake yang ketiga sudah siap kalau mau nantang di sana silahkan tapi jangan mau misasanya ditinggal selesai ya, oke kemudian keistimewaan maksi tiga siapa? yuk, siapa yang bisa? saya kasih yang-si yang nih 3 kelebihan oksidubani-permino baik balik sini 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 ya 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 Reans Putra Reans Putra Baik Reans Putra Apa tiga kelebihan oksigen Bani perminol biasa Yang pertama kandung mineralnya itu adalah Yang kedua itu Tingkat oksigen terlalu tinggi Yang ketiga ini Sinar-sinar alfa atau M Nah itu Oke Ini nanti-nanti ya Ya Baik Betul sekali ya Jadi nanti akan diperagakan oleh teman-teman Bedanya masih dengan air yang lainnya Jadi Buat apa-apa Buat apa-apa bisa Sekarang ini sampai hari ini Kesembuhan yang paling banyak dengan Minum oksi itu nomor satu adalah Gambuan asma itu nomor satu Nomor dua itu asma Ya Orang Makasar namanya Pak Badin Ya Pak Badin Itu pertama kali diprospek untuk jadi membernya oksi Gak mau Suruh minum airnya Komor itu dia asma Tetangganya itu tahu Tetangganya Pak Fabianus Tahu Pak Badin ini asma Lalu apa Disuruh minum oksi Ternyata apa Gak mau Kenapa Harganya makan Kenapa Sebotol 6.000 Ya Gak mau Gak mau Ini bisa lagi bukan penyakit Gitu kan Tetap gak mau Tetapi Coba buktikan airmu lebih hebat dari airmu Akhirnya dibuktikan Pakai elektrolisan yang diperadakan Ini tuh air yang kamu minum Gitu kan Nah ini tuh air yang kita punya Terus Kemudian dikasih buku-buku testimoni Yang terjadi apa Frank Badin akhirnya mencoba tertarik Tetapi apa Dia gak punya duit Kenapa Dia sopir for grief Di Indokun sukses makmur Ya Duitnya sedikit Maka dia ngomong sama istrinya Wah Aku ngomong sama istrinya Aku mau jadi Mau beli oksik Aku mau jadi member oksik Apa itu oksik Muntil informarketik Wah Gak mau mutil informarketik Jadi sudah Biar namanya MLT itu Sehingga Dia memaksa Ini aku katanya bisa sepul Aku sudah janji sama temen Kalau iphone lebih bagus Aku mau beli Dan aku sudah melihat Energy lebih bagus Akhirnya wak Duitnya dikasih isinya Tapi dilempar Sampai isinya Cuennya Jadi Pak Badin Terima Ya dengan rasa nana enak Lalu dicoba Kemudian dia Daftar Daftar itu dapat 2302.500 Dapet 1 dus oksi Dapet 1 starter kit Ya Starter kitnya Isinya elektronisa Dan buku-buku lain Lalu apa Dicoba minum Minum 4 botol Fitur rendernya keluar semua Begitu rendernya keluar Waktu keluarkan sesat Tidak enak juga Nah Lalu apa Wah Marah-marah Dicari tetangganya Mau dibunuh Oh Rampak hasil Ya Aduh Lalu mau bunuh saya Wah Uwaku Boti saya Wah Marah-marah Kemudian dikasih nomor telepon Coba kamu telepon kesana Lalu diteleponkan Pakai teleponnya Yang tadi Suruh telepon Diteleponkan kepadanya Salah satu Waktunya Waktu diteleponkan ke amirnya Wah Kamu telepon langsung Dimana Marah Bapak Ini ayu Bapak ini mau bunuh saya Bahasanya Gaya obatnya Yang tadi Mau bunuh saya Saya mau kembalikan Mana Allah mau dikembalikan Minta ibunya dikembalikan Marah-marah Bosnya Maksudnya Maki-maki Ya Kemudian Bapak ini siapa Bapak ini nanya gimana Itu tidak penting Yang pun dikembalikan Wah Marah-marah Sampai akhirnya Terus Dibutuh teleponnya Harus ditutup Kemudian Orang suruhnya Telepon ke Nomor telepon lagi Ditelepon Tidak siapa Telepon Tidak siapa Telepon siapa Maka lagi Mampu saya lagi Mati-mati Terus Ditelepon lagi Tapi dia mikir Kok di telepon telepon terus ini Barang-barang ada yang penting Akhirnya suruh terima Sama temannya tadi Diterima Lalu dinomongi Bapak Bapak sakitnya apa Saya sakit asma Ya Terus gimana Reaksinya Eh Lendir saya keluar Saya mau mati Susah sekali Bapak Kalau bapak minum obat Dan lendirnya itu tetap di dalam Mana lebih baik Lendir tetap di dalam Atau lendirnya ke luar Ya Mungkin lebih baik Ya Oke Dan punya Ya Bapak Kalau benda itu itu reaksi yang bagus Karena lendir Bapak bisa keluar Bapak teruskan minumnya Akhirnya Sudah mati Kalau bunuh saya Saya kembalikan duitnya dikembalikan Oke Akhirnya dilanjutkan minumnya Keluar dan kemudian sembuh Sampai hari ini sehat terus Mbak Frank Bade namanya Dia orang mati Akhirnya Dia jadi bantu Semana Karena dia sudah mengalami kesembuhan Maka cerita ke orang-orangnya Semana Aku tahu Aku tahu 14 tahun Aku asma Bisa sembuh Maka ceritanya mantap Mendernya Duhannya Gitu kan Dan Pak Frank Baden Akhirnya bisa merubah nasibnya Dari seorang Sobel Farbrief Yang tadinya Sobel Farbrief Akhirnya menjadi seorang Mirah Usaha Mandiri Dengan posisi sekarang ini Goal Director Goal Director itu Kalau di auksi Penerbahannya rata-rata 30-50 juta Ya Itu yang tadinya Apa? Sobel Farbrief Sakit tadinya Sakit tadinya Ya Jadi Agak banyak kasus Nomor satu adalah asma Ya Maka kita sekarang lagi menjari Bukan saya sama dengan ikatan Asosiasi Penderita Penyakit Asma Kita mau bantu mereka Supaya mereka sembuh Yang pertama Yang kedua Nomor dua itu Tuka albuk Atau mah Ya kalau ada yang mah Kalau yang mah Minumnya dikit-dikit Minum dikit Dasar Minum lagi nanti 10 menit Dasar lagi Jadi gak usah minum sekali banyak Ya Itu khususnya untuk yang siang Tapi kalau pagi hari Kamu tidur Langsung minumnya satu botol Kalau bisa Ya Kalau gak bisa Tutup dulu 5 menit minum lagi Sisanya Ya Jadi minumnya Aturannya dalam dua kali yang utama Itu pagi Kamu tidur Malum sebelum tidur Lalu yang ketiga Minum yang ketiganya Terserah Bebas Jadi kalau mau siang Dikit-dikit Sudah Saya janji Kalau tuka albuk Mah Ya Kemudian yang berikutnya Untuk bulan darat Untuk tekanan darat Boleh dicoba Tes Pakai tensimeter Dites Tensinya berapa Setengah jam Eh sorry Abis di tes Minum oksi Abis minum oksi Setengah jam dikotnya Dites lagi Dites lagi Tekanan darat apa satu Ya Itu juga dibuktikan Ya Oke Nah maka Bukan air biasa Tapi air yang bermanfaat Ya Ya Ini PDCGD Indonesia Sekedar perkenalan Dan mungkin Sebelum belajar Boleh diperanggakan Mana yang air oksi Ini oksi Ya Ini ada tandanya ya Air oksi Yang ini adalah air yang biasa Air minum biasa Ya Boleh Pak Silahkan di elektronisa Dan nanti kita akan lihat Masihnya Hanya satu menit Sudah liatkan Elektronisernya Dibasang Ya Seru Nah Kita lihat Apa yang bisa hari-hari Air yang kita minum Ya Satu menit saja Sudah cukup Nah sudah mulai reaksi Apakah itu manikir Kalau kita akan segera Terbeng tinggi lagi Satu menit Nanti bisa dilihat sama-sama Sudah mulai warnanya berubah Nah Oke Lihat Apakah itu manikir Ngelam dimana Ngelam dimana Saya dulu dihasilkan satu guru Biayanya berapa juta gitu ya Jadi membership Nanti bisa ngeri disini Bisa ngeri disini Loh caranya gimana Fortsetnya dari mana Tindang tunjuknya gini Aduh Udah Udah Saya bilang Nggak Teman saya motor guru SD Guru SD Itu motor sampai banyak Jadi itu 6 juta Kau berapa Kenapa yang terjadi sekarang 13 Duitnya juga Ya maka Mari lihat Ya ada barangnya atau tidak Kemudian produknya halal atau tidak Karena Sekali lagi Kalau di Indonesia harus memenuhi syarat ini Ya Kemudian yang berikutnya Keuntungannya pasal atau tidak Opsi sebenarnya Bukannya mahal Kalau dilihat dari kesembuhan Yang dialami orang Ya Kemudian yang berikutnya Produknya juga tidak menghasil Artinya Tutup poinnya Itu bisa dipakai Bapak boleh ditunjukkan Dan ini air minum Yang lain Ini air minum Yang lain Siapa yang mau minum ini Boleh ditawarkan Boleh ditawarkan Siapa yang mau minum He Minum Oh sudah boleh minum Ya Masing-masing Oke Ya Nah ini air yang lain Ini air oksih Ya Ini sekali lagi Bukan air yang biasa Ya Silahkan nanti minum Apalagi air yang lain Apalagi air yang lain Oke Baik Sekarang kita lanjut dulu Maka ini kelebihan nya Tadi sudah disebutkan Di belakang sana Air murni Air oksigil tinggi Air aktif Air murni Oksigil tinggi Air aktif Oksi Oke Baik Kemudian Pertanyaan saya Siapa yang pilih Sukses Angkat tangan Wah ini lagi Indonesia bendera Luar biasa Teman-teman dan teman-teman Semua Hei Pertanyaan saya Pertanyaan saya Kalau Pertanyaan ini Ya kebetulan saya pernah mencoba Ada 600 orang guru 600 orang guru di Gumiayu Dikumpulkan oleh Yayasan Anur Yayasan Anur Gumiayu Kumpulkan 600 guru Dari beberapa gairah